Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Bersama saya Naila Dalam Sedari Tasik Sepekan dalam berita kota Tasik Malaya Yang merangkum berbagai informasi Selama sepekan terakhir Di minggu kedua bulan Juli 2024 Berikut informasi selengkapnya Berita sedari hari ini Diawali dari hari Sabtu 6 Juli 2024 Bertempat di Masjid Agung Kota Tasik Malaya Dilaksanakan acara doa bersama Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriah Atau 2024 Masehi Tingkat kota Tasik Malaya Pada kesempatan tersebut PLH wali kota Tasik Malaya berpamitan Sekaligus menyampaikan permohonan maaf Dan terima kasih kepada masyarakat Kota Tasik Malaya Dikarenakan pada hari itu adalah hari terakhir Beliau bertugas sebagai PLH kota Tasik Malaya Berita selanjutnya pada hari Selasa 9 Juli 2024 Bertempat di halaman balai kota Tasik Malaya Dilaksanakan apel pembuka Di lingkungan pemerintah kota Tasik Malaya Yang dipimpin oleh penjabat wali kota Tasik Malaya Dr. CK Virguansha SSTPME Pasca menjalani ibadah haji Dalam sebutannya Beliau mengungkapkan rasa syukurnya Bisa kembali ke tanah air Serta bisa bekerja kembali di kota Tasik Malaya Selain itu ia menyampaikan harapannya Untuk semangat kerja yang baru Di lingkungan pemerintah kota Tasik Malaya Berita selanjutnya pada hari Rabu 10 Juli 2024 Bertempat di aula balai kota Tasik Malaya Penjabat wali kota Tasik Malaya Menghadiri pelantikan penjabat lingkup Pemerintah kota Tasik Malaya Beliau menyampaikan bahwa sebelumnya Posisi sekda dijabat oleh Ivan Diksan Dan telah melaksanakan cuti di luar tanggungan negara Sejak 1 Juli 2024 lalu Dan berdasarkan pasal 144 Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 Tentang manajemen PNS PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara Harus diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi Pratama Oleh karena itu penjabat wali kota Tasik Malaya Mengucapkan selamat bertugas Kepada ASEP Goparuloh Dan berharap dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Serta mendorong setiap perangkat daerah Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik Juga bertambak positif bagi masyarakat kota Tasik Malaya Berita selanjutnya pada hari Rabu 10 Juli 2024 Dilaksanakan kegiatan penguatan fungsi Pijabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Atau PPID Pembantu atau Pelaksana Dan admin span lapor Serta SPBE di lingkungan pemerintah kota Tasik Malaya Pada acara ini menghadirkan 3 narasumber Yakni Kepala Keasistenan Penerimaan Dan Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Serta Evaluator Eksternal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam sebutan penjabat wali kota Tasik Malaya Yang disampaikan melalui HITASIK Disampaikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik Bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi dari suatu sistem informasi Dalam mendukung pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain Antara lain domain kebijakan internal tetap lola, manajemen, serta layanan Diketahui pemerintah kota Tasik Malaya juga Selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Barat Sebagai badan publik yang informatif Berita selanjutnya pada hari Kamis, 11 Juli 2024 Dilaksanakan apel pagi yang dirangkaikan dengan launching mobil wangsit di balik kota Tasik Malaya Dimana mobil wangsit ini bertujuan sebagai sarana publikasi program wangsit Serta mendekatkan kepada masyarakat untuk memperoleh komoditas pokok pangan dengan harga yang terjangkau Mobil wangsit ini untuk membantu mobilisasi dan distribusi barang dari produsen ke wangsit Atau dari wangsit ke wangsit Diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan Dan yang paling terpenting adalah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Berita selanjutnya pada hari Kamis, 11 Juli 2024 Penjabat Wali Kota Tasik Malaya menghadiri peresmian dan aktifasi pasar rakyat Purbaratu Yang berlokasi di Jalan Ciwas Mandiri, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu Dalam sebutannya, Penjabat Wali Kota Tasik Malaya menyampaikan bahwa keberadaan pasar Khususnya pasar tradisional Merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah Karena pasar tidak hanya sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual-beli saja Akan tetapi juga merupakan ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan antar warga Yang mencirminkan budaya serta kearifan lokal Ia juga berharap dengan beroperasionalnya pasar Purbaratu dapat menghidupkan semangat dan keberagaman produk lokal Serta memberikan lebih banyak peluang bagi para pedagang kecil dan menengah untuk berkembang Demikian informasi selama sepekan di Kota Tasik Malaya Jangan lupa untuk terus mengikuti berita lainnya hanya di akun kami Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh